Halo semua sobat, selamat mengawali bulan Maret dengan penuh semangat. Tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan reseki yang berlimpah. Tak lupa untuk selalu mengamankan barang berharga Anda dari incaran para pelaku. Seperti yang dilakukan emak-emak hebat di ulasan video berikut ini. Target dua wanita yang sedang bersantai di depan rumahnya. Kedua pembegal ini langsung dibuat kocar kacir pria yang berada di lokasi. Area parkiran minimarket kembali menjadi target pencurian sepeda motor. Kali ini pelaku mengincar motor korbannya di minimarket Jalan Setia Budi, Tanjung Sari, Kota Medan. Baru mendekati motor korban, pelaku langsung ditegur salah satu karyawan. Terima kasih telah menonton! Pertama ini pelaku terekam CCTV saat mencoba membobol toko di Jalan Sukarela, Kelurahan Paninggilan, Ciledu, Tangerang. Dua pelaku terlihat bergantian merusak gembok toko tersebut. Karena kesulitan, pelaku memilih meninggalkan lokasi. Dua pelaku terlihat bergantian merusak gembok toko terlihat bergantian merusak gembok toko terlihat bergantian merusak gembok toko tersebut. Dua pelaku terlihat bergantian merusak gembok toko 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 terlihat bergantian merusak gembok. Lagi-lagi pelaku Maling mengeluarkan jurus andalan saat tertangkap Pelaku terlihat menangis agar dikasihani warga yang menangkap Pelaku tertangkap saat mengincar sepeda motor di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru Jangan tertipu sobat karena Maling semakin merajalela jika terlalu dibiarkan Terima kasih telah menonton Hendak mencuri di rumah warga Pelaku ini panik saat dipergoki Dia berusaha kabur dengan melompat pagar Meski akhirnya pelaku berhasil ditangkap warga bersama aparat kepolisian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai kapan pelaku Maling selalu berhasil melancarkan aksi Kali ini keberuntungan berpihak ke pemilik sepeda motor Awalnya pelaku mengincar sepeda motor di rumah korbannya daerah Pringseu Barat, Kota Lampung Baru mengeluarkan motor korbannya pelaku diteriaki emak-emak pemilik Pelaku pun panik mencoba melarikan diri Namun warga sudah terlanjur mengepung pelaku Meski kabur melalui atap, kedua pelaku akhirnya tertangkap Diketahui pelaku sudah mencuri sepeda motor sebanyak 20 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah rekaman detik-detik saat pelaku mencoba kabur melalui atap Nahas pelaku tetap berhasil ditangkap para warga Belakang, 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 belakang Di para bola tuh Tembak aja Di belakang, di belakang Awas buah sajam dia, buah sajam Gak ada orang ya pak Maling, maling Ampun Sudah, lubangin dulu, lubangin dulu Ini markasnya Iya Ini kemain-main Bukan maka maling Kamu jangan di situ Jangan di situ Bukan Mati Saya gak percaya banget Siapa yang maling itu berapa? Iya udah lari Mana orangnya? Lari Bisa-bisa nyelutuh maling ya Mopornya dibawa? Iya udah dibawa motornnya tuh Udah keluar motornnya Udah liat tuh ada CCTV ya pak Waspada sobat menjelang bulan Ramadan Aksi pencurian makin sering terjadi Baru-baru ini pelaku mengincar sepeda motor Di area perumahan daerah kota Tangerang Terlihat pelaku berboncengan Masuk mengambil sepeda motor milik korban Pemilik sempat memergoki dan mengejar pelaku Namun, para pelaku sudah berhasil melarikan diri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih TernCanetik dan sampai jumpa Terima kasih TernesNedik dan sampai jumpa Terima kasih TernesNedik dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!